Kebudayaan Megalitikum Megalitikum atau zaman batu besar Megalitikum merupakan kebudayaan yang menghasilkan bangunan dari batu besar Mega berarti besar, litos berarti batu Kebudayaan ini muncul pada masa Neolitikum yang membedakan keduanya adalah adanya alat peninggalan berbentuk batu besar dan berhubungan dengan sistem kepercayaan yang mereka anut seperti animisme, dinamisme, dan totemisme Persebaran kebudayaan ini terdapat di Nias, Flores, Zumba, dan Toraja Hasil Kebudayaan Megalitikum 1. Menhir Tiang atau Tugu Batu Tunggal yang didirikan untuk menghormati roh Nenek Moyang Menhir banyak ditemukan di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah Gunung Kidul, Playen, Sukoliman, dan Rembang Menhir ada dua jenis Ada yang memiliki ilustrasi di Tugu Batu Dan ada yang tidak memiliki ilustrasi di Tugu Batu tersebut Dolmen Meja yang berkakikan menhir Dolmen digunakan sebagai tempat sesaji untuk pemujaan pada roh Nenek Moyang Dolmen ada juga yang berbentuk peti mati Dan di dalamnya berisi tulang berulang manusia Serta beberapa benda yang disertai Seperti periuk, gigi, binatang, dan porselen Dolmen banyak sekali ditemukan di Nusa Tenggara, Lampung, dan Sumatera Tiga, Sarkofagus Berfungsi sebagai peti mati atau keranda Bentuknya bermacam-macam Ada yang seperti binatang atau pejeng Atau ada yang bulat utuh Peti mayat ini ditemukan di situs pejeng atau Bali Dan beberapa daerah di Jawa Barat atau Kuningan Empat, Punden Berundak-Undak Merupakan bangunan batu yang disusun secara bertingkat Biasanya pada Punden Berundak Terdapat menhir Fungsi Punden Berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan Ditemukan di Lebak Sibeduk Banten Selatan, Kuningan, Pasir Rangin Lima, Waruga atau Peti Kubur Kubur batu yang terbuat dari batu utuh Namun berbentuk bulat Ada pula yang kubus Waruga dapat ditemukan di daerah Sulawesi Utara Dan Tengah serta Minahasa Enam, Arca Batu Arca-Arca Megalit biasanya menggambarkan binatang manusia Binatang yang terdapat di Arca antara lain Gajah, Kerbau, Harimau, dan Monyet Arca-Arca tersebut dapat ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan Arca ini terus berkembang hingga kebudayaan logam Yang tadinya dibuat dari batu diganti dengan logam Ada pun hasil kebudayaan Megalitikum Letaknya di bagian baru Sulawesi Selatan Yaitu Atto Riolong Ada pun peninggalan Megalitikum Yang ada di Sulawesi Selatan Bagian Sopeng Tepatnya di Tinco, Kabupaten Sopeng Tinco cukup dikenal Karena beberapa mitos Catatan lontrak dan temuan arkeologisnya Dalam mitos masyarakat Sopeng Yang cukup terkenal adalah Kisah Lekel Wajah di Tinco Menceritakan tentang peristiwa Raib Nyato menurung ketika sedang mengunting rambutnya Hal ini didukung oleh fakta dari lontrak Sopeng Yang ketiga Ada pula peninggalan sejarah Megalitikum di Sopeng Tepatnya di titik 0 Indonesia Yaitu Umpungeng Jika diibaratkan pada manusia Yang rambut manusia itu adalah sabang Dan ujung tungkai bawah adalah merauke Sehingga pusarnya mungkin bisa saya katakan Adalah desa Umpungeng Akhir-akhir ini Nama Umpungeng kian tersohor Dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal Maupun mancanegara Untuk melihat salah satu situs Megalitikum bersejarah Atau Garugai Yang kini diakini sebagai Central Point of Indonesia Atau titik tengah Atau 0 derajat dari negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Nah, dalam gambar tersebut Terdapat pula beberapa hasil peninggalan pada saat saman Megalitikum Seperti Punden berundak yang terdiri dari beberapa teras Berganda serta dikelilingi oleh dinding sebagai pembatasnya Bertingkat dan mengarah pada satu titik Dengan tiap terasnya semakin tinggi posisinya Selanjutnya Di gambar tersebut juga terdapat Menhir atau batu tegak Bongkahan batu utuh langsung dari alam Atau telah lebih dulu Diubah yang sengaja didirikan oleh manusia Ditegakkan secara tunggal Atau disusun berkelompok, berjajar maupun melingkar Ada pun peninggalan sejarah Megalitikum di Tanah Toraja Berupa Menhir Tanah Toraja adalah salah satu jejak peradaban Megalitikum di Nusantara Kecematan Sesea, Kabupaten Toraja Utara Ada hamparan bebatuan khas jaksaman Megalitikum Yang ditancapkan di sebuah lahan Batu yang sangat nampak eksotis Itu digunakan oleh penduduk Untuk menghormati pemukan adat Dan keluarga bangsawan yang telah berpulang Tradisi ini masih dipertahankan Hingga saat ini oleh penduduk setempat Penempatan batu-batu Megalitikum Atau banyak wisatawan mengenal menhir Ini pun tidak bisa sembarangan Tapi harus melewati beberapa ritual adat terlebih dahulu Bahkan prosesnya bisa dibilang cukup panjang Karena harus menyiapkan upacara adat yang membutuhkan hewan kurban dalam jumlah tertentu Memilih batu dari gunung Memindahkan batu dan menancapkan di lahan kompleks Megalitik Yang unik adalah ketika prosesi ritual penancapan menhir yang dilakukan bersama-sama Alias goton royong sukarela oleh warga Ada sekitar 102 buah batu menhir yang memiliki tinggi berbeda di kompleks tersebut Kecamatan Rampi berada di bagian utara kebat yang luwuh utara, Sulawesi Selatan Kecamatan ini berada di wilayah pegunungan dan berbetasan dengan Sulawesi Tengah Di wilayah terpencil ini terdapat arca Megalitik Biasa juga disebut arca Polinesia Patung arca Megalitik adalah istilah dalam arkeologi untuk menyebutkan Tinggalan berupa patung yang biasanya terbuat dari batu yang merupakan tradisi Megalitik Fungsi arca Megalitik tersebut yaitu sebagai media pemujaan terhadap roh leluhur atau nelik moyang Arca Megalitik di Sulawesi banyak ditemukan di kawasan situs Megalitik Lorelindu atau Sulawesi Tengah Salah satunya dilambah badan secara geografis berdekatan dengan Rampi Seperti yang ada pun di Sulawesi Selatan Tinggalan berupa arca Megalitik termasuk langkah ditemukan Salah satu tempat ditemukannya arca ini yaitu di wilayah Rampi yaitu di situs Timuoni Sekontrolan situs Waturani Situs Timuoni terletak di lembab perbukitan bola, biribola, wilayah tanah ada Tokoy Anondawo Situs dapat ditempu dengan berjalan kaki selama kurang lebih 30 menit ke arah timur laut Dari ibu kota kecamatan Rampi Situs ini terdapat dua arca Megalitik yang dioleh masyarakat setempat diakini sebagai perwujudan dari sepasan suami istri Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.